Mengawali berita pertama pemirsa Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta menyalurkan dana kemanusiaan kepada Lazismu DKI Jakarta untuk kebutuhan warga Palestina. Dana yang terkumpul merupakan rasa kebodulian dari sifitas akademika UMJ kepada rakyat Palestina. Lazismu UMJ berhasil mengumpulkan dana kemanusiaan sebesar lebih dari 75 juta rupiah yang akan disumbangkan kepada rakyat Palestina yang menjadi korban ke biadapan Israel. Dana yang dikumpulkan selama satu bulan ini diberikan kepada Lazismu Jakarta untuk segera disalurkan ke Palestina. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Lazismu tindak lanjut dari instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Wakil Rektor 4 UMJ, Shepta Chandra, mengatakan dana yang terkumpul sebanyak ini merupakan rasa kepedulian warga persyarikatan Muhammadiyah terhadap sesama muslim. Ketua Lazismu KL UMJ, Asmi Yahya, mengungkapkan dana yang terkumpul merupakan rasa kepedulian dari sifitas akademika UMJ. Bahwa dana yang terkumpul hari ini sebesar 75 juta lebih itu adalah pengumpulan donasi dari dosen, karyawan, dan seluruh sifitas akademika UMJ. Dana ini diperuntukkan untuk Palestine dan penyampaian dananya itu oleh PP Muhammadiyah lewat Lazismu Wilayah Muhammadiyah. Hari ini kami menyerahkan sebesar 75 juta lebih kepada Lazismu Wilayah untuk diteruskan ke Lazismu Pusat dan untuk disampaikan langsung ke Palestina. Karena untuk penyampaian ke Palestina itu, itu harus dari satu pintu islahnya, jadi dari Lazismu Pusat. Ketua Badan Pengurus Lazismu DKI Jakarta Lambang Sari Buwana menyampaikan penyerahan dana ini melalui jalur resmi pemerintah sebab Lazismu memiliki komitmen untuk mengamankan dana kemanusiaan tersebut sehingga tidak disalahgunakan. Jadi, penghimpunan dana ini tentu disalurkan lewat jalur resmi pemerintah karena kita memiliki komitmen untuk jangan sampai dana kemanusiaan itu disalahgunakan atau disalahartikan kepada saudara-saudara kita atau orang-orang yang tidak berhak menerima. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan